Hai waktu sambil Tantos Anu menuju di jalan kurang kawitan Wai komiternya Tawisna Alhamdulillah sadar-sadaya biasa hadir tidak acara Anu dimaksan selaturahmi komiternya sekatan tenang sosialisasi komiternya depan sonokokin pengurus nombay akhirnya komiternya biasa priung-pulung anu salah jengah penginten ayah sebabara hal alu kedah di bahas orang-orang jatawisna penginten curhatan-curhatan lah mengenai PWI Sarang Laskar Eta Kehnaun mungkin jika kianom anu tiasa keseberasi jernalun Eta Laskar OGBWI panginteng eh orang-orang jatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Mukar Romun sadaya para Dewan Kesempuhan Al-Mukar Romun sadaya para Dewan Pakar Al-Mukar Romun warahmat sadaya pengurus harian PWI Laskar Sabi Dillah Jawa Barat mudah-mudahan sadayana ko Allah biaya kesempatan dipaparinan kesehatan kewilujengan dongkak bubikan kamarulina ke tempat masing-masing diwubuk rahmatullahi wabarakatuh biungan orang dinasasi orang mabon ayuna penginten incak karena pasir katilu mudah-mudahan dinaladak Allah ngelungsilkan rohmat Allah ngelungsilkan kalfiroh akpunan sadaya nohadir sarang keluarga urang sadaya nah wargi-wargi urang sadaya bebas dinasasi dunaraka amin ya Allah selanjutnya atas nami ketua PWI Jawa Barat kasadaya nanuhadir pengurus PWI Jawa Barat Laskar Sabi Dillah dikawit dewan kesepuhan dewan pakar sarang pengurus harian bismukuri ngaturken jazakumullohu ahsanal jazak biasa nyumpetkan waktos di tengah-tengah kesibukan masing-masing anu caket anu tebinah mudah-mudahan Allah ngabales kalawan pak balasan anu berlipat gamda amin reng syeromator saris bukur gaduh acum hanyar senal hanyar tapi urang gaduh martabat mulia dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala amin kedua apuntaranukasuhun atas nami pengurus caba ada di lantik di bekasi pengurus PWI Laskar Sabi Dillah Jawa Barat namai tiasa ngalaksanakan silaturrahmi pertama di nabungi ayu maklum pangentan simkurin selaku mupuhu atanapi pimpinan anu ditugas ku musawarah kerja pertama di Jawa Barat abdi nubi tujuh kedajan dan ketua sasyuromal tontre tiasa disebatkan salse tiasa disebatkan repot disebatkan salse okulilingan dakwah kabar pangentan sementawis liren tapi gaduh kasih bukan anu sifat rutin yakni adanya secara merurangkali santri anu biasana fatul kori biasana alfiah setahun dua tahun sasyuromal magdaunman 20 latin dinten kenal rrengsek melihat kitu pengintan apunten aku surface ajak wai pengurus angku glorowokan itirah aqa gengungan r erewae tapi ayana tersumpih bade di telepon kenyamung DWA tengah jawab Tapi simguling tak aneh karena Pangintan itulah keberadaan para pengurus di organisasi-organisasi Namun sanes namun di BWI Mudah-mudahan Kapayun Pangintan Aranjena Kano tetiasa hadir di Nayewengi Ayawaktos Sehingga Pangintan tetiasa ikicibung Sasarangan Masyawaroh Padantan di Nararaga Melaksanakan tugas anu cekap abot tapi berarti Hadirin wal hadirot sahabat sadayana Apuntan tadi sepada salam dengan khusam purasun Badi ayu nawahi sam purasun Amin Salah cengna Alhamdulillah obrolan cekap meluas Anu sumpir cekap mewakili Dewan kesepuhan ayah, Dewan pakar ayah Lajeng Pangintan pengurus harian Amung puten kasekretaris Ya di dia tegak tinggal Divisi atau bagian Keorganisasian Tak cantar cantumnya Siapa-siapanya Pilih di pusat Ayah Drapna Pangintan Kalau jawab Anatma Kedah Ayah Komargi Namina-namina organisasi Anu bakal Penuh Mengkondisikan Tentang berjalan Tidaknya organisasi Adalah bagian Keorganisasian Karena organisasi kita Bukan hanya di tingkat wilayah Tapi tembus sampai ranting Hal yang paling penting Kalau pemberangkatan Kapayun Pangintan Nudibadak Bahwa Kahiji Memang silaturahmi Adalah Abadantankan Musawarah Kerja wilayah Titik Awal Kerja ulang Tidak hasil Musawarah Kamarimah Musawarah Tingkat nasional Parantos Alhamdulillah Hasilnya Cekap Menggembirakan Walaupun Usia BWI Seumur jagung Tapi Parantos Diasa Menyelenggarakan Musawarah Kerja nasional Murni Biayak Natina Udunan Udunan Jadi Sanas Di luar negeri Katingalina Kasimgurim Murnite Bendahara Penyelenggara Gitu Terus Nelepunan Termasuk Badai mulih Kasimgurim Aper Sioreng Loba bayarun Gitu Alhamdulillah Pangintan BWI Jawa Barat Sarasawios Diasa Ikut Andil Ganggo Nyukseskun Dina Penyelenggaraan Musawarah Kerja Nasional Dintan Dina Musawarah Kerja Wilayah Tinantos Dibahas Tuntas Diupayakan Setiap Lembaga Atau Setiap Divisi Hadir Kawakilan Ketukulah Dibikin Kehayaan Kosong Sehingga Pangintan Datang Datang Diayuna Waktus Sopados Cekap Margi Perjuangan Urangte Perjuangan Wali Wali Songo Harto Sene Pangintan Kuma Acara Memelihara Perjuangan Leluhur Atau Nabi Ulama Nusantara Anu Dikomandaiku Wali Songo Nenupan Kadang-kadang Masyarakat Paham Wali Songo T Nusok Diziarohan Kukuran Salapan Wali Sunan Kudus Nanda Rajat Padahal Aya Priorisasi Wali Songo Kahiji Kedua Ketilu Kaobat Kalimah Kekendep Ketujuh Kedalapan Kesalapan Kesalapan Kesalapun Teras Termasuk Generasi Perjuangan Wali Songo Tiga Rut Panginter Naya Nenupan Terat Lidinya Adalah Di Attawisna Syekh Muhammad Adroi Ketate Panginter Ramana Syekh Muhammad Umad Basri Ramana Kiyai Haji Muhammad Fauzan Ketate Bapak Nasim Kuri Jadi Aki Nasim Kuri Aki Aki Itu Kalau Kita Merujuk Kepada Bahasan Ketika Sejarah Nasab Ilmu Di Nahdotul Ulama Nah Kalau Berbicara Tentang PWI Maka Otomatis Salah Satu Kesuksesan Wali Songo Di Dalam Berjuang Diterima Oleh Semua Pihak Sampai Ya Haji Haji Hasyim Hasyari Hadratus Syekh Haji Hasyim Hasyari Karena Disitu Punya Cara Punya Strategi Punya Pola Punya Langkah Di dalam Berdakwah Mengajaknya Itu adalah Tepanati Harta Sunat Tepanati Sane Saban Geruh Tetapi Ada Cara Bagaimana Agar Orang Itu Menerima Apa Yang Disampaikan Oleh Pendakwah Sehingga Otomatis Akan Memperhatikan Memuliakan Ya Apa Yang disebut Dengan Budaya Budaya Nusantara Karena Budaya Nusantara Sudah Ratusan Tahun Dirusap Oleh Kekuatan Kelompok Yang Memakai Label Cukup Kuat Fakta Dan Kenyataan Yang disebut Dengan Kelompok Ba'alwi Atau Yang disebut Habib Habib Itu Maka Seolah-olah PWI Ini Didirikan Atau Berdiri Untuk Sebatas Mengurusi Tentang Itu Padahal Itu Adalah Kalau Dipresentasikan Bagian Kecil 0 Sekian Persen Yang Diurusi Oleh PWI Meluruskan Tentang Nasab Dan Sejarah Yang Hari Ini Dibelokan Oleh Ba'alwi Atau Robito Itu Robito Alawiyah Maka Saya Sangat Mengharap Nanti Di Musyawarah Kerja Wilayah Kita Bahasanya Adalah Komprehensif Kita Organisasi Adalah Jelas Ada Aturannya Ada ADART Di Organisasi PWI Ada Dewan Kesepuhan Ada Dewan Pakar Yang Maunya Saya Betul-betul Itu Adalah Diposisikan Dan Dipungsikan Sebagaimana Mestinya Sesuai Dengan Aturan Yang Dibikin Jangan Sampai Keberadaan Dewan Kesepuhan Atau Dewan Pakar Itu Hanya Terpampang Di Sini Tetapi Dalam Langkah Berorganisasi Dilewati Tidak Ada Porsi Tidak Ada Fungsi Tidak Ada Guna Bicara 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 Tentang Dewan Kesepuhan Atau Dewan Pakar Ini Kata Lain Kalau DNU Itu Adalah Surya Atau Mustasar Yang Keberadaannya Adalah Betul-betul Dihargai Betul-betul Diposisikan Sebagai Rambu-rambu Atau Penentu Kebijakan Saya Selaku Ketua Harian Adalah Sebagai Pelaksana Begitu Jadi Nanti Di Musyawarah Kerja Dibahas Tuntas Lalu Setelah Itu Balu Kita Adalah Bekerja Yang Sifat Menyeluruh Depisi Ini Nanti Kita Ada Aturan Main Ada Koordinasi Ada Selalu Musyawarah Maksimal Satu Bulan Sekali Apalagi Syukur Bisa Seminggu Sekali Yang Resikonya Kalau Kita Ingin Mengadakan Kegiatan Yang Serius Dan Rutin Terpusah Lalu Informasi Selalu Nyambung Adalah Harus Ada Kantor Ada Sekretariat Saya Kalau Mau Berbicara Ego Ya Enak Di Garut Tempat Banyak Luas Deket Tapi Saya Kan Bukan Ketua DPC Garut Tetapi Adalah Sebagai Pimpinan Di Wilayah Maka Mengalah Walaupun Macet Setiap Saat Lokasinya Ingin Sekretariat Itu Adalah Di Bandung Bukannya Kepada Orang Bandung Terutama Ambul Laras Ini yang Dari Kemarin Alhamdulillah Sudah Siap Setembay Bekerja Bergabung Di PWI Laskar Untuk Jawa Barat Saya Kepada Orang Bandung Tolong Carikan Tempat Yang Besar Terutama Representatif Untuk Parkir Masalah Harga Tidak Usah Dibicarakan Syukur Ber Ind Jam Amin 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 Didi Bers Bers Ben Ti saja binti mularas oke gua Eden di sungkan karena Allah na tempat-tempat notoslami kosong tadi aku pilih pada di hibahkan gitu maksata sana dipasihkan abdi minta peryogi mung banding ngesian wungkul sepertus abdi di Garut di kantor Almagari Alhamdulillah gaduh tempat sarang tempat nampakin pang-anggung nasa alam dunia Garut eh teteh kamu anu batur murni abdi tengotot nyongken tenyokot tengotot bademeser bademang ngesiankun gitu wios tempat namenu salira abdi mabade ngesiankun daripada desianku juri itu sami pengen tadi ya oke nunggaradu tempat di Bandung abdi ditibayun gitu ayah di dago ayah di lembang dibuah batu oge ayah itu tempat terkara rosong namung seseratan anak dibatur udah kagungan batu jadi abdi maryana sementawis ngemut aduh yate supados rencet jeng sumangat kedah gaduh bocok di Bandung amin amin kumargi tos tetiasa milari nung anjar yate duka numana anu dipinahken kabanung gitu mudah-mudahan ayah kerasa pangintan upami dipinahkan kabanung rasiko nung digarut imahnya dijual pinahkan kabanung gitu kakumargi etama masih dijangka panjang wah dan badannya renkeng kakak orang Manung milari tempat anu cekap layak kangok kantor sekretariat tingkat provinsi Jawa Marat sekali dari perkawis pilih nunggaduh nah menghauskan abdi yakin abot sote penginten kunyalira kubenda hara tanulina dinten ayuna ketinggalin nama daya nusyumpi sabab lu sibuk menari bala-bala seksi humas itu berarti benda hara yaitu denonghon mungkin di mau pemerapat pokok nama benda hara nukedah sibuk mondisikan perbala-balaan itu bangin terkait sekretaria nah kahoyong banginten sada acana musyawaroh kerja wilayah setelah tariat parantos siap sehingga orang gampil kangau rupa terapat Alhamdulillah ya oke panginten gua nih mah tempat saya panginten tadi mah sumpeng kadir luas pagi gombrang-gembrung ngomong aja dan lutan ya tidak dihijikan jengdu coket seorang lokasi luas itu penginten ya oke nah kapalih dia sana setebetah namun kula serting nyincat supada pengurus PWI pusat itu abrut-abrutan itu kan dia merupinnya seharitnya ini coket nah jenten dinaya kesempatan semguri hoyong masti kenalah sambil aku ngobrol-ngobrol panginten hal-hal masukkan anu tadi bahwa orang kangau titik awal bekerja ke depan setelah musyawarah kerja di diopan ayah sahabat barah lembaga anu dibentuk dina kepengurusan harian ayah lembaga pendidikan sarang kajian lembaga pendidikan dan dakwah ayah lembaga situs dan sejarah bagi yang ayah kajian dan pengabdian ayah penyuluhan dan bantuan hukum ayah pemberdayaan dan ekonomi masyarakat ayah panginten humas lajang ayah keorganisasian ayah seni dan budaya dina musyawarah kerja tanpa masing-masing lembaga dibahanan naun anukedah dipidamel baik program jangkerja jangka pendek jangka menengah jangka panjang kebakalkan kontrol itu dina langkah organisasi dikawit planning perencanaan bajen aktuating pelaksanaan organizing pengelolaan ngeke dina evaluasi sasa-sasa kali akang di lembaga dakwah naun gawe di lembaga masih kena puluh hak polohok baklawi itu diningan itu dianggap wali kabeh bahkan simpuri kantos asana telepat orang yaman nyebutkan ulama nusantara tidak ada apa-apanya dan tidak bisa berbuat apa-apa jika tidak mendekati para habaib waktu saritama dihukun hula uh uh maka kumaha kahoyong singraos ayo namu ngomong gitu kepuk gue satu yuk terutami lamun ngomong nadi haribu ngomong ngeke dina musyawarah kerjate habun ten pisan abdik disumken ka jawaban pakar oke ka kesepuhan supados ngaru musken pola cara sosialisasi kepada masyarakat atau pencerahan kepada masyarakat terkait bahwa habib-habib itu adalah bukan keturunan rasulullah sederhananya bahwa keturunan ba'alwi yang ngaku putra Ahmad bin Isa itu ternyata Ahmad bin Isa di dalam catatan sejarah nasab tidak punya yang namanya Ubaidillah anaknya itu adalah Sayyid Hussain Sayyid Ali Sayyid Muhammad selain itu tidak ada dari mana itu tiba-tiba ada Ubaidillah Ubaidillah Abdullah Ubaidri dan itu adalah berdasarkan kajian ilmiah walaupun hari ini adalah sudah mulai bermunculan bantahan-bantahan ayat 12 kitab yang menyatakan bahwa Ubaidillah itu adalah anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tetapi bagi kalangan awam begitu disodorkan kaidah atau dalil itu ya sudah tidak bisa memberikan jawaban makanya nanti setelah musawarah kerja wilayah kita sangat mengharapkan kekayaan referensi atau kitab-kitab sejarah yang nanti saya sangat mengharapkan ada kegiatan rutin kajian tentang kitab itu makanya disini mohon maaf saya mencantumkan anak saya dalam kajian dan pengabdian ilham Umar Asyari yang hari ini kebetulan lagi kuliah di UIN Jakarta saya tegaskan saya bebankan saya kasih tugas kamu kuasai kitab-kitab nasab karena itu nanti harus dijadikan kajian utama di dalam kinerja kajian dan pengabdian Alhamdulillah kalbet di dia pengintan ayah Kang Zenal Arif Anu di Garut Selatan oke ada Raden Kiki Marzuki dari Bandung banyak ada Doktor Marwan Setiawan ini yang paling utama di dalam kajian dan pengabdian betul apa yang telah disampaikan tadi dalam obrolan bahwa sulit kita akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat jika kajian ilmiah ini adalah tidak nyampai karena Bapak kalau tahu apalagi di Galut kalau datang Habib Bahar atau datang Habib Rizik di hujan segera Cokor Muni di lemak tetap datang mustami tepa nyara yang celek di Nasuhunan jadi sana di ruangan terbuka penuh di ruangan terbuka di Nasuhunan cuman ketika ada Habib Bahar yang cukup menarik ini adalah ada slogan-slogan yang memang disitu adalah menyerang pemerintah bahwa pemerintah itu adalah zolim nah di Garut mah segerpisan nah itu resep nggak zolim-zolim pemerintah atau tegengeng aneh kamari panglopana pilpres di Garut nomor sebarah nomor hiji gitu jadi jadi kade enakun mah datos ngabitan ada pencerahan nomor dua oge suur pangsa ketiknya kamari nomor til siapa bete mau kursa dulur dulur bahkan partai enaknya tina genap kursi mojret tinggal tilu kata partai enak sekretaris PWI Jawa Barat jadi PWI Jawa Barat sederhana aktif partai enaknya saya sudah terkena dipermasalahkan urusan partai enaknya penting bahwa sama-sama untuk memperjuangkan program PWI dan Laskar Sabilillah itu inti istirahat rahmi yang sekarang saya mau menyatentukan sekaligus saja kapan waktunya mumpung sama-sama ada lalu siapa panitianya tempatnya mau dimana selesai itu maka orang ngobrol ke pulau kawetan kakidul waduduk ikan kak sahur maka namun didiaman wahaya sangu goreng sarang mie goreng bamehoyong hayam bakar mekedah ke tengah jalan halimrihu atau orang mulih masing-masing masing-masing ke bumi ayat ayat insyaallah hari para kiai para ajenan ma seger bersyukur tayah bersabar itu naminati ayah bendahara saya ayat itu itu pertama alasan untung bendahara nanti ayah jadi saya ayah itu itu rupi nabang enten sate acana ngke nangtosken perkawis iraha dimana sarang sahabat panitiana sate acana simguri nyongken ka salasawiyos dewan kesepuhan dinariungan ayana sajabiti maparinan sambutan oke pencerahan pembekalan kasadaya pengurus anu hadir anu alhamdulillah pangenten kasadayana pengurus anu sanawas waktos pelantikan tesarumpi gitu di saat pelantikan ma jawa barat rempok jadi pengurus setilu puluh lima tinggal di lantikmah ya upat puluh genep gitu alhamdulillah gampil masalah nyamper woi tukang sesapu kayak pake kopea tapi alhamdulillah ketika diberi penjelasan siapa berjuang untuk mendalmatkan bangsa dan negara PWI NKRI lain insyaallah PWI samadarna NKRI PWI insyaallah samadarna bertahankan Pancasila gitu karena PWI berjuang berpikir tentang agama tetapi otomatis dengan negara berbicara agama pasti negara ngomongkan agama dan ngurus negara berarti seru aja ngantep agama ngeruksak negara ngeruksak agama ngurus negara ngurus agama karena negara ngeruksak agama bakal kacanak ngeruksak maka PWI pasti selalu berbicara NKRI harkamati NKRI samadarna nah bahkan 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 sesuatu kata 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 di Samhari Sarasawiyos Kesepuhan, danu lini di Dewan Kesepuhan, mantana pengurus PWI Pusat, mantana Kesepuhan di Jawa Barat, Bangintan Sakatananwe, di Nararaga Penertiban Organisasi, hari ayah nama asal siap, kerja sesuai aturan organisasi, Bangintan Pengurus Pusat, Bangintan Tinangtos, dipantau dan akan ditinjau. Selanjutnya, Sambah Dati Kesepuhan, di Sumgen, ke PWI Sarasawiyos Pengurus, danu, temerangkap, dan ke...